Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan harian Reni hari ini Rini mau sedikit bercerita nih jadi hari ini itu adalah hari ketiga lebaran hari Raya Dulfitri dan suasana di kampung aku seperti ini guys sepi senyap seperti tidak ada kehidupan dari sebenarnya suasana kayak gini terjadi dari hari raya pertama kemarin udah kayak gini juga cuman kalau hari raya pertama kemarin masih ada 12 orang kayak gitu yang masih kayak silaturahmi ke tempat saudaranya gitu tuh cuman antar tetangga juga jarang karena guys disini kalau yang ada keluarganya kerabatnya atau anaknya yang baru datang atau mereka yang bisa ngumpet-ngumpet mudik kayak gitu kan itu enggak ada enggak boleh didatangin atau enggak boleh ditamuin kita nggak boleh bertemu ke rumahnya gitu nah jadi karena kegabutan kesepian dan kesendirian ya karena di lebaran yang sangat sepi ini teman-teman Reni mau ngenalin jajanan jajanan lebaran khas kampung disini yang enggak beli gitu loh teman-teman yang memang homemade bikinan sendiri dan ini sisa jajanan hari raya di hari ketiga ini teman-teman memang enggak banyak beli ataupun bikin karena lebarannya enggak kayak tahun-tahun sebelumnya karena keluarga juga banyak yang enggak datang nggak pulang gitu ya jadi seadanya ini aja ini namanya peyak bayam guys jadi biasanya itu identik kayak itu kan tempat yaitu terput dari kacang kayak gitu ya kalau disini ini kreasi di kreasikan dari daun bayam ini dibuatnya kayak gini ini dia guys ini namanya peyak bayam ini yang bikin mamanya Reni ya jadi bahannya sama kayak peyak pada umumnya cuman ini dicelupin satu-satu gitu daun bayamnya guys ini renyah banget asli selanjutnya ini adalah peyak kacang gas peyak yang pada umumnya orang-orang kenal ya isinya peyak kacang ini tuh bahan bakunya tuh sama kayak yang peyak daun bayam tadi teman-teman cuman diganti aja kalau ini pakai kacang yang tadi pakai daun bayam gitu aja sih ngertinya aku ini adalah yang berbentuk hati ini adalah kue kacang teman-teman ini yang Reni bikin subuh-subuh setelah habis sahur beberapa hari sebelum Hari Raya dan gosong hahaha gosong temen-temen ya ini memang gosong bukan sengaja diwarnain kayak gitu ya nah kalau yang ini tuh ini secinis kayak kue kacang juga ini kuker teman-teman tapi ini dibuatnya berbahan baku kelapa ini kelapa terbuat dari kelapa ya kelapa diparut habis itu disangrai terus dilembutin diulenin deh kayak kita bikin kue kacang pada umumnya jadilah kue kelapa Nah teman-teman kalau yang ini ini tuh niatnya Reni itu ngikutin yang di-share orang di YouTube-youtube itu loh kayaknya cantik pas bikin sendiri bentuknya absurd bentuknya nggak jelas ya teman-teman udah gede-gede matanya dua gosong pula hahaha tapi nggak papa karena Reni suka belajar lanjut Nah kalau yang ini teman-teman udah tahu ya ini pasti bentuknya kacang ini tuh namanya banyak ada yang bilang ini kacang bawang ada yang bilang kacang kerinci ada yang bilang apalah ini kalau di tempat Reni namanya kacang bawang jadi ini tuh bikinnya itu gampang tapi lama kacangnya itu kita rebus dulu teman-teman habis itu satu persatu kita buang kulit kacangnya itu yang selaput kacangnya itu setelah itu dibumbuin habis itu baru digoreng tapi ini renyah banget teman-teman ini enak banget Nah kalau ini bukan jajanan tradisional ya teman-teman ini dimanapun ada semua orang pasti bisa bikin yang beda adalah kalau bikin Reni itu sedikit gosong ya gosong karena sering lupa kalau lagi bikin kukar Nah jadi itu jajanan hari raya yang paling sederhana karena memang nggak bikin apa-apa dan persiapan bikin-bikinnya itu juga hamin dua hari raya teman-teman jadilah seperti ini nah jadi teman-teman ini tuh tanggal 26 Mei 2020 sekarang itu sekitar jam 3 sore kalau di hari raya-hari raya sebelumnya itu rame masih teman-teman hari raya ketiga kayak gini tapi ini udah dari hari raya kedua kemarin udah sepi cuma 1-2 orang aja yang datang juga cuman kayak teman-teman SD yang memang domisili sini yang enggak merantau gitu dan di hari raya ketiga ini memang bener-bener sepi malah banyak sebagian rumah yang udah kos udah tutup udah nggak buka pintu lagi nggak terima tamu jadi seperti inilah keadaan di kampung aku guys begitu sepinya tidak ada kemliwer satupun motor dan kendaraan ataupun manusia bahkan banyak di sebagian warganya itu udah pada keladang guys bapak mamaku aja udah keladang guys karena saking sepinya tahun ini kalau tahun kemarin itu sampai hari raya ketujuh itu masih rame masih ada aja keluarga yang datang gitu ya kalau ini memang bener-bener sepi guys selamat menikmati 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 selamat menikmati